Kuk Tromo Kuk Tromo Jadi kita ingin cerita tentang Kuk Tromo Kultur Belanda Assalamualaikum Assalamualaikum Halo apa kabar Tengah malam ingin cerita Tentang kultur Seperti biasa Seperti yang dijanjikan sebelumnya Aku akan cerita tentang Perbedaan kultur dengan negara kita Indonesia, Belanda Di akhir video Si Uda akan kasih contoh Bagaimana bertamu Ala Kuk Tromo Ikuti ya Apa itu Kuk Tromo Ikuti video ini ya Jangan lupa Like, Comment, Share Subscribe Oke Tiap negara Punya Tipikal masing-masing Tiap negara punya Kebiasaan Di negara masing-masing Kadang-kadang Ada perbedaan Yang pertama kali disini dulu Pernah aku nulis Pokoknya terkaget-kaget Jadi aku akan Bercerita tentang Perbedaan Kultur Belanda Indonesia Jadi salah satunya Tentang Kuk Tromo Kalau kita umpamanya bertamu Ke rumah orang Jadi orang Sebelumnya Tentu pakai janji Beda dengan Tempat aku Dimana aku berasal Waktu di Indonesia Kalau orang datang Kadang-kadang Gak diundang Mereka datang aja Bedanya disini Kalau mau datang Ketempat orang Kalau Terbisi orang Belanda Selalu bikin janji Terus mereka Bilang Gak bisa Biasa aja Gak bisa Tapi kalau di Indonesia Sering kita bilang Gak punya waktu Atau udah apa Sering orang Merasa gak enak Beberan Yang aku ceritain Sekarang Tentang Kuk Promo Kuk Promo itu Biasanya Kalau kita bertamu Ke rumah Orang di Belanda Mereka akan Suguhi Kita minuman Tapi sebelumnya Dia nanya Umpamanya Dia bilang Mau minum apa Terus Si tamu Biasanya nanya Kalian punya apa Di rumah Terus kita nanti Bisa memilih Jadi agak Lebih enak Gitu Kita bisa Memilih Apa yang dia punya Tapi dia terus terang Apa yang dia punya Dan menawarkan Apa yang dia punya Dan kita juga Sebagai tamu Bisa Bilang Mau Mau minum apa Terus Pengalaman ku juga Jadi ada Baik buruknya Kalau di Indonesia Kalau di Indonesia Di mana aku berasal Aku masih ingat Waktu dulu Kalau ada tamu datang Dikasih minum Minum teh Atau kopi Dengan gulanya Banyak sekali Kadang-kadang ada Ada orang yang sakit Gula Tidak boleh Minum gula Sebenarnya Cuma minum air putih Tidak ditanya Langsung dikasih minum Teh Atau Kopi Yang banyak gulanya Akhirnya Kadang-kadang minumnya itu Tidak disentuh sama sekali Di sini Kalau orang Mau Ditawari minum Ya diminum Sampai habis Kalau enggak Tidak sopet Makanya Kalau di sini Kita dikasih minum Tidak kita minum Itu orang Agak tersinggung Atau enggak Sampai habis Makanya mereka Sebelumnya Dia nanya dulu Mau minum Atau enggak Kalau Mau minum Terus minum apa Terus Si tuan rumah Ngasih tahu Apa yang dia punya Nanti kita bisa memilih Berarti Kalau kita udah Memilih Minum apa Berarti harus dihabisin Enggak disentuh aja Atau cuma setengah Ditinggalin Itu Katanya Kurang sopan Tapi Sering di Di tempat kita Dulunya Di Indonesia Dia Tamu datang Dikasih minum Cuma Sekedar Bahasa-bahasa Enggak benar-benar Minum Mungkin karena Mereka Juga Tantangan Yang ada Bergula Tapi enggak Ditanya dulu Jadi Itu Apa Fodenadeo Bahasa-bahasa Indonesia Jadi Ada 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 Baik dan buruknya Gitu Susah mikir Untung Jadi ada Baik Buruknya Jadi kalau Di tempat kita Kita Otomatis Disuguhin Minum Tapi enggak ditanya Dulu Kalau disini Dia tanya dulu Mungkin sekarang Cara di Indonesia Berubah Aku enggak tahu Tapi waktu yang lalu Aku masih ingat Paling kurang Di keluarga aku Kalau ada tamu datang Langsung bikin Bikin minum Enggak ditanya dulu Langsung bikin Minum teh atau kopi Gulanya banyak lagi Padahal Umumnya Orang-orang Disini Kalau minum kopi teh Mereka Enggak suka Pakai gula Kalau ada pakai gula Paling sedikit Gitu Kalau kita di Indonesia Bisa pakai Sampai 2 sendok Jadi itu Tentang minum Kalau cook romol itu Itu juga beda Dengan Indonesia Aku masih ingat Waktu nyampe Disini Lucu Kalau ingat Katanya orang Belanda Terkena pelit Sebenarnya bukan Pelit Memang Sudah tradisi Mereka Kayak gitu Jadi kita Namung itu Mereka juga Nanya Kalau udah Kasih minum Terus dia Tanya lagi Mau kue Atau enggak Kalau kita bilang Ya Oke Terus dia datang Dia Dia pergi ke dapur Ngambil Itu tempat kuenya Jadi Tempat kuenya itu Dia datang Diambil Tempat kuenya Yang bersih kue Tentunya Terus datang Dia ke kita Ke ruang tamu Terus disodori Kayak kita Cuma satu Satu Udah di Itu zaman-zaman dulu Tapi sekarang Mungkin udah berapa Aku pikir Sampai sekarang Masih ada Yang kayak gitu Terutama Orang-orang Yang kurang Gaul Sama orang-orang luar Yang kurang gaul Sama orang luar Dia masih Maka kayak gitu Terus dia Dia datang Ke kita Dia sungguh kue Kita ambil satu Terus yang Tempat kuenya itu Dia bawa ke belakang lagi Bawa ke dapur Jadi kita dapat Satu Dah Kayak gitu Terus dia Jadi aku Waktu nyampe disini Ketawa Lihat situasi Kayak gitu Terus Udah nanti Ngobrol-ngobrol Dia akan tanya lagi Mau kue lagi Enggak Kalau kita bilang Ya Enak Terus dia datang Ke dapur lagi Ngambil kuenya Terus dia kasih lagi Satu Gitu Jadi beda Kalau kita di Indonesia Kan Biasanya Kalau Kita bertamu Tempat orang lain Semua macam-macam Snek-snek Atau apa Ada di meja Makan sepuas hatinya Enggak perlu Ditanya Dikasih satu Terus dibawa Tempatnya ke belakang Enggak Tapi di Belanda Begitu Dia kasih satu Terus tempat Kuenya Dibawa ke belakang lagi Nanti kalau mau lagi Ambil lagi Lucu Lucu Tapi memang begitu Kultur orang disini Bukan karena pelit Tapi memang begitu Kenapa mungkin Denkit Dikasih Nanti Selalu Hidup Nanti Zain Ya Karena Kalau lihat Sejarah Zaman-zaman Dulu Katanya Orang Belanda Itu Dia Dilatih Hemat Gitu Jadi Kue Itu Dia Enggak Enggak Membazir Juga Minum Enggak Membazir Jadi Itu Yang kita Sebut Cook Tromol Itu Apa yang Kuk Tromol Itu Jadi Yang Cook Tromol Itu Adalah Tempat Kue Jadi Tempat Kue Tempat Kue Jadi Begit Buat Orang-orang Di Belanda Cook Tromol Tempat Kue Kalau Ada Orang Yang Datang Kasih Kue Satu Terus Tempat Bawa Belakang Lagi Nanti Kalau Mau Nambah Satu Lagi Kasih Lagi Gitu Jadi Itu Ceritaku Untuk Kali Ini Perbedaan Kultur Kan Aku Waktu Itu Janji Mau Menceritakan Tentang Kultur Perbedaan Kultur Indonesia Belanda Banyak Lagi Yang Lain Nanti Aku Akan Cerita Jadi Satu Per Satu Satu Jadi Kali Ini Tentang Cook Tromol Mudah Mudahan Kalian Pada Suka Dengan Ceritaku Yang Lucu Menurut Menurut Lucu Itu Pengalamanku Pertama Tinggal Di Belanda Udah 29 Tahun Yang Lalu Jadi Sampai Sekarang Masih Ingat Aku Janji Sama Kalian Mau Cerita Tentang Perbedaan Perbedaan Kultur Indonesia Belanda Yang Aku Alami Yang Aku Lalui Selama Tinggal Di Belanda Tapi Sekarang Udah Terbiasa Malahan Ada Ada Tetanggaku Waktu Itu Kalau Kita Oh Ya Itu Cerita Lain Oke Sampai Lain Kali Ya Jangan Lupa Comment Like Share Subscribe Oke Daah Tot Ziens Daah Hai Nika Wil je wat drinken? Ja Wat wil je drinken? Wat heb je? Ik heb thee, coffee, sap, vis, melk Zoveel Ik wil latte Mooi Oke Ik wil je hal Yes Dankjewel Jij niet drinken Rah Dankjewel Dankjewel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati